Intro Halo para pengusaha, saya lanjut lagi kepada tips yang terakhir dari 5 langkah bagaimana membangun bisnis supaya booming Tips yang kelima adalah tentang men-setup tim Anda Tadi di 1, 2, 3, 4 saya sudah membahas bagaimana supaya Anda bisa punya bisnis Satu, Anda tahu kebutuhan dan keinginannya, needs and wants-nya Tahu target market-nya Dan pastikan benar-benar bisnis Anda menjadi solusi buat mereka Jangan hanya sekedar bikin produk enak Belum tentu produk enak itu bisa menjadi solusi Jadi pikirkan solusinya, pikirkan memberikan solusi Nomor 3 adalah kita bahas mengenai strategi marketing Bisa online, bisa offline Nomor 4 kita bahas tentang bisnis setup Setuplah bisnis Anda sedemikian sehingga customer Anda nyaman di sana seperti di selain Nomor 5 tentunya harus Anda setup, siapkan tim Anda Kalau enggak Anda jadi superman, kerjain Anda semua sendiri Tidak mungkin bagaimana kita bisa punya bisnis yang Anda kerjain sendiri Kita enggak akan bisa bertahan lama Artinya bisnis Anda akan mati kalau Anda sendiri Jadi mau enggak mau Anda harus punya tim Tim yang saya maksud adalah tim inti saja dulu Jadi bagi Anda yang baru mulai bisnis, yaudah cari satu orang saja dulu Cari satu orang, carinya dari mana? Ya enggak usah dari perusahaan-perusahaan besar lah Referensi saja dulu Kira-kira kita cari, referensinya dari mana? Referensi, enggak semua orang kita minta referensi tentunya Kita cari referensi dari orang-orang yang kira-kira mereka punya teman yang mirip-mirip yang kita cari Jadi misalnya contoh, saya mau cari administrasi keuangan Carinya kemana? Ya dari bank lah Karena orang-orang bank pasti teman-temannya Ataupun orang-orang di seluruh itu pasti orang-orang yang berhubungan dengan keuangan Kalau kita mau cari apa? Kita mau cari supir driver Ya carinya kemana? Carinya ke travel Jadi referensi juga kita pikirkan, fokuskan kepada orang-orang yang akan mencari orang yang look alike lah Similar, mirip-mirip dengan yang mereka akan ini ya Jadi kita harus pikirkan, enggak semua orang kita minta referensi Oke itu satu Jadi caranya adalah pertama kita harus cari orang yang memang cari referensi Paling murah, paling efektif Lalu kita harus punya struktur organisasi yang minimal secara simple ada Misalnya contoh, kita punya bisnis, saya kaptennya Lalu setelah saya ada tim saya Ya misalnya saya punya apa? Saya punya bisnis jual mainan misalnya gitu kan Jual mainan tapi mau di online, boleh enggak? Boleh Ya karena kita orang-orang juga banyak beli mainan yang apalagi buat koleksi-koleksi ya Nah kembali kalau Anda tahu ternyata mainan saat ini bukan hanya untuk dimainin Tapi untuk di koleksi Jadi kebutuhannya orang itu untuk di koleksi Ya maksudnya di koleksi gimana? Nah di koleksi karena gini Karena mereka datang, misalnya orang di koleksi Terus ada tamu, mereka bisa tunjukin ini loh koleksi saya Dan itu sebuah kebanggaan Nah itu tertiar ya Jadi Anda bisa tahu kebutuhannya di sana Anda cari mainan-mainan yang unik Cari unik di mana? Cari di Amazon, cari di Alibaba, cari di mana? Anda jual di website Anda Boleh enggak? Ya boleh Berarti kalau kebutuhan seperti itu Anda target utama apa? Saya pokoknya dapat omset sekian Setiap bulan dapat untung sekian Udah itu aja targetnya Berarti balik lagi, sebelum kita mencari tim Kita harus tahu goalnya kita apa Misalnya oke, kita baru punya bisnis Satu tahun atau enam bulan pertama Yang penting kita bisa menghasilkan sebulan Misalnya 50 juta Dan 50 juta kita bisa profit Ya 50% dari situ Oke berarti sekitar Ya 25 juta kita dapat Oke, untuk bisa dapat itu Ya produk kita udah tahu Misalnya kita masuk ke mainan Boleh enggak? Boleh Berarti tim kita harusnya apa Untuk bisa mencapai itu? Mungkin timnya satu atau dua Cukup paling banyak Satu ya kita Satu lagi admin misalnya Admin untuk memastikan yang hal-hal Yang untuk administrasi Pembayarannya Ataupun bukan bayaran Maksudnya Kayak isi-isi formnya Atau mungkin bagaimana caranya Meng-email atau apapun Mem-follow up Itu mungkin satu aja cukup Ya Nah sementara Kita bisa bagi tugas dengan orang Tim kita ya Itu untuk basically Kalau misalnya Kita fokus kepada bisnis tersebut Jadi fokusnya Bukan kepada bikin struktur organisasi Tapi goalnya dulu Ya goalnya Goalnya adalah Target kita setahun apa Setahun apa Misalnya kita punya bisnis Setahun ini targetnya apa Oh misalnya contoh Saya mau punya bisnis Yang misalnya Saya punya barang-barang yang om industri Yang saat ini saya belum punya brand Targetnya tahun ini apa Satu omset Kedua saya mau mendapatkan Jumlah pelanggan yang lebih banyak Itu kan juga target ya Jadi goalnya apa Baru kita berikan strukturnya Oke Nah Jadi tim yang kita cari adalah Satu Kalau menurut saya Satu adalah tim produksi Sama tim admin Jadi Kita cari karyawan Atau tim Yang bisa membantu kita Satu di produksi Karena kita gak mungkin Waktunya spend lebih banyak di produksi Ya dan administrasi Hal-hal yang urusannya Dengan ngetik-ngetik Ya ataupun balas-balas Ataupun yang urusan Data-demand data Itu administrasi Sementara keuangan dan marketing Kita pegang dulu Itu awalnya Ya kalau kita memulai bisnis Satu untuk produksi Satu untuk admin Marketing Keuangan kita pegang Oke Nah terus lalu kita bikin Aturan main kerja Misalnya jam segini Masuknya jam pulang Jam segini Kita ada hari cuti Hari libur Terus kita ada Aturan-aturan kerja Seperti apa Ya harus bersih Harus ditetap lapi Harus ada ini Ada ini Di folder ini Di komputer ini Aturannya begini Komputernya aturannya Dan sebagainya Jadi kita buat aturan kerja Ya Aturan seragam Aturan di kantor Kalau nggak boleh ini Nggak boleh itu Semua kita bikin aturan kerja Yang betul Sehingga mereka nyaman Bekerja Dan Anda pun di dalam kantor Juga merasa Ada jelas aturannya Jadi mereka boleh nggak Misalnya istirahat tuh Lebih dari satu jam Atau mereka di kantor tuh Boleh nggak Sambil makan Itu kan aturan Ya dan sebagainya Itu aturan main kerja Anda tetapkan itu Lalu Anda bikin kontrak Kerja karyawan Jadi Anda perjelas Tugas mereka apa Tugas mereka apa Jadi misalnya Anda punya tim produksi Oke tugas kamu Membuat barang sampai selesai Misalnya setiap hari Harus ada target sekian Administrasi misalnya harus cepat Kerjain 1, 2, 3 email Harus dibalas Setiap ada orang yang nanya Harus kamu balas Dengan tata cara yang betul Ada SOP-nya dan sebagainya Jadi Anda perjelas Setiap mereka tuh kerjanya apa Lalu kalau bisa Anda pikirkan Juga sistem bonus Supaya di luar salary Ada bonus Artinya apa bonus Supaya mereka produktif Jadi mereka bekerja Bukan hanya mengendalakan salary saja Tapi ada sesuatu Yang mereka juga bisa dapat Ya pasif income-nya Ataupun bonusnya Insentifnya Ada salah satu contoh Klien saya di bidang Bisnis handphone Ya karyawannya dikasih sistem bonus Setiap ada penjualan Sehari mereka dapat bonus Sehingga mereka Tokonya udah mau tutup Setengah sembilan malam Masih ada mau nanya handphone Dia masih tetap semangat Dan nawarin Karena dia tahu ada bonusnya Tapi bayangin Kalau dia gak punya sistem bonus Ya sampai setengah sembilan malam Mereka bilang Udah tutup pak Mohon maaf Nah jadi sistem bonus Adalah untuk memberikan mereka motivasi Supaya mereka bekerja Tanpa harus hitung-hitungan Salary Ya jadi itu Dan buat mereka lebih produktif Dan lebih kreatif Lalu SOP anda mesti bikin Secara lebih detail Cara buat SOP Ada di video lain Cara bagaimana membuat kontrak kerja Ada di video lain Cara bagaimana Supaya kita bisa bikin Sistem rekrutan dengan baik Ada di video lain Jadi banyak sekali Di dalam materi ini Ataupun di program ini Yang anda bisa belajar Jadi Kalau anda mau belajar lebih lanjut Ada di video lain Nah jadi Basically saya samarikan Ada 5 langkah Untuk kita bisa membangun Bisnis booming Satu anda harus tahu Needs and wants Anda harus tahu target marketnya Anda harus tahu strategi marketingnya Anda juga harus tahu Bagaimana cara mencetap bisnis anda Sehingga Membuat customer anda Lebih nyaman Yang seperti berada di Disneyland Dan keempat Anda harus tahu Bagaimana cara mencari orang Merekrut mereka Dan memperjelas tugas mereka Seperti apa Nah demikian Semoga bisa membantu Memberikan anda Wawasan lagi Pengetahuan nanti Bagaimana caranya Membangun bisnis dari nol Semoga bermanfaat Silahkan ulang lagi video ini Silahkan review lagi video ini Sampai anda benar-benar jelas Jika anda tidak jelas Anda juga bisa Contact ke nomor ini Sehingga anda bisa bertanyakan Dengan lebih detail seperti apa Terima kasih Saya Coach Henda Hilman Semoga bermanfaat Dan semoga bisa Sukses bisnis anda Salam pengusaha Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih